Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan MJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi berbincangan publik Sahabat MJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai berita bahwa Denny Sirgar ini menantang baku hantam, novel Bamo Min di atas ring Nah sebenarnya masalah ini berawal dari kasusnya Adi Armando yang dikebuki masa Pada saat aksi demo 11 April 2022 di depan gedung DPR Dimana kalau kita lihat Adi Armando bawa belur dibukuli masa teman-teman Untung diselamatkan oleh pihak kepolisian Kalau tidak ini wah parah banget teman-teman Karena sampai-sampai itu celana Adi Armando dicopot, diploroti oleh masa Dan sampai hari ini celana Adi Armando itu hilang teman-teman Bahkan pengacara dari Adi Armando itu membuat sayembara Siapa yang bisa menemukan orang yang melakukan pelucutan celana Adi Armando Akan mendapatkan hadiah 50 juta rupiah Itu sayembara dari pihak Adi Armando 50 juta rupiah teman-teman lumayan kalau bisa menemukan orang yang Mencopot celana Adi Armando Tetapi sampai hari ini juga belum ketahuan siapa yang mencopot teman-teman Nah terkait rencana baku hantam ini menjadi menarik teman-teman Dimana memang ini adalah tantangan dari Deni Sergar Dan tantangan itu ternyata Juga diamini oleh Novel Bamo Min Novel Bamo Min menerima tantangan dari Deni Sergar Ini adalah hal yang serius Dan ini akhirnya juga ditanggapi oleh netizen Warganet Warganet juga setuju Novel dan Deni ini baku hantam di atas ring Bahkan ada netizen yang sudah menyiapkan hadiah 50 juta rupiah bagi pemenang duel antara Deni Sergar dan Novel Bamo Min Namun dalam beberapa hari berikutnya teman-teman Ini ada pernyataan dari Deni Sergar bahwa Dia akan siapin tempat Untuk adu jotos itu di Bali pada tanggal 24 Mei setelah lebaran Itu akan disiapkan oleh Deni Sergar Dan tempatnya di Bali itu lebih aman katanya Karena sumbunya panjang Bukan di tempatnya sumbunya pendek Jadi itu yang kemarin disampaikan oleh Deni Sergar Tetapi menurut pandangan saya Apa yang disampaikan Deni Sergar itu adalah menunjukkan ketakutan Ketakutan Deni Sergar menghadapi Novel Bamo Min Kenapa Deni Sergar ini menyiapkan tempat? Kok tidak di Jakarta saja? Nah ini kan menjadi perhatian teman-teman Jangan-jangan dia memang benar-benar takut Untuk menghadapi Novel Bamo Min Harusnya kan tempatnya di Jakarta saja Netral Di Jakarta ada sasana tinju Ada promotor Yang juga bisa memfasilitasi Terkait tinju amatir seperti ini Tetapi dia memilih menyiapkan tempatnya Jangan-jangan dia juga memilih wasitnya Kemudian promotornya Kemudian lagi adalah penontonnya Dipilih oleh Deni Sergar Karena dia yang menyiapkan itu semua teman-teman Nah kali ini juga ada pernyataan dari Deni Sergar terkait Rencana duel antara Deni Sergar dengan Novel Bamo Min Kita akan lihat beritanya teman-teman dari populis Sudah yakin ajak Adu Jotos Novel Bamo Min Deni Sergar mengatakan Dia bilang tangannya gatel Nggak jadi duel deh Nanti kudis kurapnya nular Nah ini mulai bermain kata-kata teman-teman Deni Sergar Maka tidak salah kalau kemarin Novel Bamo Min mengatakan Banyak bacot Dan itu kelamaan Artinya banyak pesaratan yang diminta oleh Deni Sergar Rencana Adu Jotos antara Deni Sergar dan Novel Bamo Min Napaknya tidak akan terrealisasi Setelah sempat sesumbar Dan menantang novel duel di atas ring Deni di beberapa postingannya Baik di Twitter atau di Instagram Menyatakan Enggan berkelai dengan novel Tantangan duel Deni vs novel rame jadi perbincangan netizen Berawal dari tantangan terbuka Deni di Twitternya Seorang netizen menanggapi dengan bersedia Menyiapkan tempat bertanding dan uang 50 juta sebagai hadiah untuk pemenang Kalau sama yang ini Mau juga kalau duel di ring Ntar gue siapin ringnya Gimana? Kalau setuju silahkan di RT Cuit Deni dalam postingannya Pada 13 April Yang menyatakan foto novel Bamo Min Sontak tantangan Deni disambut banyak pihak Termasuk novel Bamo Min Yang mengaku sudah gatel tangannya Ingin bertarung melawan Deni Saya sudah tahu Dan saya sudah siap Lateni si Desi Deni Sergar Siapin aja tuh Si Desi lokasi dan waktu Dan jamnya kapan Kata novel Namun seolah bergilah Deni yang memulai tantangan tersebut Malah mengajukan syarat lain Jika pertarungan tersebut bisa terwujud Nggak usah pakai duit 50 juta Kalau sayembara itu minimal 500 juta Biar nggak kelihatan miskinnya Tanggal 24 Mei oke Habis puasa Di Bali oke Ntar gue siapin Kadang cepong lebih aman Sumpunya panjang Nggak pakai keroyokan Kata Deni Sergar Deni juga sempat menantang Bukan dengan tinju Melainkan MMA Jangan tinju deh Bagusan MMA gimana Lebih berasa Sayangnya Meski sudah banyak berkuar-kuar Deni memilih Enggak naik ring Melawan novel Seperti dalam postingannya Di Instagram Yang menanggapi Berita tantangan novel Yang mengaku Tangannya Sudah gatal Ingin bertarung Dengan Deni Sempat pengen Tarung ma doi Di atas ring Tapi karena dia bilang Tangannya gatal Nggak jadi deh Ntar nular Kudis ma kurapnya Tulis Deni Di akun Instagram Pribadinya Novel yang sempat Mengatakan Jadwal pertandingan Setelah ramadhan Terlalu lama Justru Dilerik Deni Ia mengatakan Malas bertengkar Dengan novel Karena alasan puasa Padahal promotornya Doi yang Ngajuin tanggal Dan tempat di Bali Terus katanya Si Om Ping setuju Lah kok tiba-tiba Dia bilang kelamaan Lah kan ya Gue malas Bulan puasa berantem Emang Doi nggak pernah puasa Kata Deni Itu teman-teman Pernyataan-pernyataan Yang Deni Sirgar Katakan Intinya Kalau saya melihat Teman-teman Deni Sirgar Ketakutan Melawan Novel Bahamu Min Dia Mengajukan persaratan Dia banyak Alasan Intinya Dia tidak Mau bertarung Dengan Novel Bahamu Min Padahal Awalnya itu loh Deni Sirgar Yang menantang Novel Bahamu Min Ketika Novel Bahamu Min Mencetujui Dan sepakat duel Dengan Deni Sirgar Malah dia banyak Alasan Mundur-mundur Dengan alasan Macem-macem Pernah dia katakan Kalau Tangannya Novel Bahamu Min Itu gatel Dia takut Ketularan Kudap Kudes Dan sebagainya Banyak alasan Teman-teman Yang disampaikan Deni Sirgar Intinya Saya melihat Bahwa Deni Sirgar Takut melawan Novel Bahamu Min Nah teman-teman Kalau kita melihat Terkait Novel Bahamu Min Saya pernah membaca Siapa sebenarnya Novel Bahamu Min Novel Bahamu Min Itu pernah menjadi Laskar Teman-teman Laskar itu adalah Semacam Relawan Atau semacam Pasukan Yang berada Di gada Terdepan Untuk Memerangi Kemungkaran Nah dia katanya Juga sering Berkelai Berkelai itu adalah Hal yang biasa Bagi Novel Bahamu Min Artinya Hal-hal Seperti itu Dia tidak Pernah takut Apalagi Menghadapi Tantangan Dari Deni Sirgar Dia tidak Pernah takut Entah itu Kalah atau Menang Di atas ring Intinya Novel Bahamu Min Tidak pernah Takut Menghadapi Deni Sirgar Kemudian Yang berikutnya Kalau saya baca Terkait Novel Bahamu Min Dia pernah juga Ikut Perguruan silat Teman-teman Dan Ini tingkatnya Juga lebih tinggi Jadi Tingkatan Di perguruan silatnya Dia itu Menuduki Tingkatan yang Lebih tinggi Saboknya Atau Bannya itu Nah ini kan Menjadi modal Dari Novel Bahamu Min Untuk menghadapi Deni Sirgar Walaupun Deni Sirgar Mengatakan Jangan tinju deh Kurang seru MMA saja Nah Dan ini justru Menguntungkan Bagi Novel Bahamu Min Karena Novel Bahamu Min Pernah di perguruan silat Tentu saja Jurus-jurusnya Dia Paham Terkait MMA Bagaimana Pukulan Bagaimana Tendangan Dia puasai Sementara Kalau kita Melihat Deni Sirgar Deni Sirgar Itu lebih aktif Di media sosial Teman-teman Bicara di Instagram Di Twitter Dan saya Tidak melihat Bahwa dia Seorang Petinju Juga Seorang Petarung Dia adalah Seorang yang Influencer lah Seorang yang Berbicara Di media sosial Nah Kemudian Ada tantangan Seperti ini Kan menarik Bagi Novel Bahamu Min Ini tantangan Dan Novel Bahamu Min Tidak pernah takut Bahkan Kalau Tinju itu Diuntur sampai 24 Mei Itu kelamaan Inginnya cepat Itu artinya Semangat Keberanan Dari Novel Bahamu Min Itu luar biasa Teman-teman Berbeda dengan Deni Sirgar Banyak alasan Ada Netizen Yang sudah Siapkan Uang 50 juta Bagi pemenangnya Apa kata Deni Sirgar Kalau 50 juta Itu kecil Itu kelihatan Miskin Kalau Namanya Sembara itu Ya 500 juta Biar kelihatan Kaya Nah ini kan Salah satu Alasan yang Dibuat oleh Deni Sirgar Untuk tidak Mau menghadapi Novel Bahamu Min Kemudian yang berikutnya Katanya Deni Sirgar itu Punya Penyakit Dalam Nah ini kan Juga berbahaya Kalau Menghadapi Pertarungan Bebas Seperti MMA Nah hal Seperti ini Harusnya Dipikirkan dulu Oleh Deni Sirgar Sebelum Menantang-nantangin Orang Harus Dilihat dulu Siapa musuhnya Kalau musuhnya Petarung Seperti Novel Bahamu Min Tidak pernah Takut Mengarapi Siapapun Itu juga harus Diberhitungkan oleh Deni Sirgar Akan menjadi Bawa belur Nanti dihajar oleh Novel Bahamu Min Kalau dia tidak tahu Siapa Novel Bahamu Min Karena itu Sebagai influencer Seperti Deni Sirgar Tidak usah Nantang-nantangin Orang Jangan beradu Fisik Kalau tidak punya Kemampuan Jadi Bersikaplah Yang wise Yang bijaksana Di media sosial Sehingga Tidak menyulut Kemaraan orang lain Apalagi nantang-nantangin Ini kan Berisiko Kalau dia memang Tidak siap Ya seperti ini Satu sisi Dia nantangin Sementara Di iakan oleh Novel Bahamu Min Siap Melatih ini Deni Sirgar Malah dia Menyatakan Enggan Untuk bertarung Dengan Novel Bahamu Min Katanya Takut ketularan Kadas Kurap Dan sebagainya Ini kan Alasan yang dibuat-buat Intinya Dia takut Melawan Novel Bahamu Min Itu teman-teman Yang bisa kita Apa sekali ini Dan terima kasih Telah menonton video ini Jangan lupa Tetap like Subscribe Share Dan komen Di channel ini Agar kita bisa Membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih